Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Mahamud Nubarok Content Manager Tribun Priangan.com Ketemu kembali di program Oancar khusus dengan Tema kali ini adalah Bandara Keperjati Siap terbang lebih tinggi Kita tahu Bandara Internasional Jawa Barat Ketajati ini Merupakan bandara yang terbesar Di Jawa Barat dan diharapkan Menjadi lokomotif Pergerakan ekonomi di Jawa Barat Dan Untuk membahas masalah ini Sudah hadir Di samping saya ini Tamu Istimewa, Vice President Corporate Secretary and General Administration Bandara Internasional Jawa Barat Ketajati Bapak Dian Nurahman Assalamualaikum Pak Dian Waalaikumsalam Apa kabar Pak? Baik Pak Alhamdulillah baik ya Puasa Pak ya Puasa Karena beberapa waktu lalu Kan sempat tersendat Kemudian sempat terhenti Bahkan ya Sampai ada yang bilang Apa mangkrak gitu ya Nggak berjalan Nggak macam Tapi kita ingin tahu Kondisi real sesungguhnya itu Seperti apa Silahkan Pak Dian Baik Terima kasih Jadi kondisi bandara Ketajati Bandara yang menjadi kebanggaan Warga Jawa Barat Hari ini Sudah dalam posisi yang Menuju Melompat lebih tinggi Kalau kemarin Kita tahu pada saat pandemi Dan beberapa waktu Pasca pandemi BIJB Banyak yang bilang Tidak beroperasi Padahal sedianya BIJB itu tidak pernah Tidak beroperasi Tetap sebetulnya Jadi tetap beroperasi Hoursnya Working hoursnya Jam 8 Sampai jam 19 Jadi itu operational hours Jadi kita itu Setiap hari Even selama pandemi Itu tetap Ada saja penerbangan Yang kita terima Jadi kita tidak bisa menolak Adanya penerbangan itu Sepanjang memang Sudah didapatkan izinnya Jadi tidak ada Bandara Ketajati Kemudian jauh lagi Kalau Ketajati mangkrak Nah insya Allah enggak Karena memang bandaranya Sudah selesai Bahkan sudah dioperasikan Bahwa selama masa pandemi Sepi betul Karena memang aktivitas penerbangannya Tidak ada Tetapi dia bisa Melakukan penerbangan Jadi tidak Kemudian misalnya Di tower Di air nav Wah enggak ada orangnya Ada pak Terus dia harus ada Kemudian misalnya Firefighter Memadam kebakarannya Tetap ada Dan tetap beroperasi Jadi Bandara kita Itu bisa menerima Penerbangan Selama pandemi Sekalipun Jadi tidak ada cerita Bahwa Sekarang ini adalah Reaktifasi Misalnya bandara Ketajati Itu bukan berarti Kemarin tidak aktif Kemarin juga aktif Dan tetap beroperasi Itu yang pertama Barangkali Gitu ya Kemarin mungkin Apa ada Beberapa kali penerbangan Yang masuk ke Ketajati Itu apa saja pak Selama ini Setelah pandemi itu Yang rame Kita waktu itu Kita shifting Dari penerbangan Peks Memang penumpang Itu kita memang Sudah agak Sangat berkurang Sehingga kita Beralih kemarin Kita memikirkan Bagaimana caranya Supaya Kita tetap bisa Sustain Jadi kita kemarin Coba shifting Ke bisnis kargo Jadi bisnis kargo Luar biasa Pada saat itu Kita satu hari Bisa 45 ton Pak Per hari Itu barang-barang Kecil pak Jadi barang-barang Yang sifatnya General Komoditi Genco itu Jadi misalnya Barang-barang Yang kita beli Dari media E-commerce Kira-kira Seperti itu Dan itu nilainya 45 ton Perharinya Dan itu Kita terus Setiap hari Ada keberangkatan Kemudian juga Kemarin sempat Bandara Ketajati Pernah menjadi Bandara Untuk Menerima Selama Proses Perbaikan Runway-nya Di Halim Halim diperbaiki Lalu kemudian Limpahannya Ada juga Yang ke Ketajati Jadi Kembali itu Menepis keraguan kita Bahwa Ketajati Tidak beroperasi Tetap beroperasi Kemudian juga Pernah kita menerbangkan Di November itu Ada penerbangan Umroh juga Sebetulnya sih Kita ingin Pada tahun 2021 kemarin Kita Rencanakan Untuk Bisa menerima juga Penerbangan Haji Tetapi Kemudian Karena ada Kondisi Pandemi Sehingga ada Pembatasan Dan kemudian Sentralisasi Penerbangan ini Di Sukarno-Hatta Maka Ketajati Sementara harus Bersabar Dan baru tahun inilah Kita pastikan Kita akan Upayakan Bahkan sudah Dapat Jadwalnya Untuk Keberangkatan Sebagian dari Jama'ah Haji Jawa Barat Kalau Fasilitas yang sudah Ada Existing di Bandar Ketajati itu Apa saja Pak? Ya fasilitas yang dimaksudkan Fasilitas Ada Airside Kita lengkap Fasilitas Di Lenside Juga kita Tersedia Intinya adalah Untuk melayani Maskapai Itu kita semua ready Sudah siap Jadi Fasilitas yang ada Di Ketajati ini Bisa Bisa Dan masih tetap Digunakan Itu tadi ada Ground handling Untuk pesawat Lalu kemudian Nanti di sisi daratnya Juga sama Jadi semua Tenan-tenan juga Kita bisa Nanti sebentar lagi Kita akan buka Sementara ini Beberapa Retail Sudah ada Sudah hadir Dan memang Beroperasi Artinya Keraguan Masyarakat Terhadap Kemampuan Bandar Kerjati Itu sebetulnya Tidak benar juga Karena semua Sudah siap Barangkali Kurang terinformasi Bahkan layanan Untuk Multimodanya Kita sudah Mengoperasikan 12 perusahaan Ada 12 perusahaan Yang melayani kita Pada tahun 2019 Dan tahun ini Mereka juga Sudah menyatakan Siap Jadi mereka Begitu Peks atau penumpang Itu hadir Di Kertajati Maka 12 perusahaan itu Insya Allah Siap Untuk melayani Ke beberapa daerah Mulai dari Sekitaran Ciyu Maja Kuning Kemudian Sampai ke Cikarang Juga ada Ke Purwakarta Juga ada Ke Bandung Sudah pasti ada Seperti itu Kalau Kemain kan Kita melewati Masa pandemi Itu kan pasti Ada dampak Yang sangat besar Dari sisi Finansial Atau Yang lain-lain Yang pasti akan Memukul Sementara di sisi lain Bandara ini Belum Beroperasional Secara maksimal Optimal Bagaimana Kemudian langkah Manajemen Untuk bisa mengolah Ini Ya Alhamdulillah Manajemen kita Dalam hal ini Pak Direktur Itu memang Background dari Finansial Sehingga Beliau mampu Dan bisa Menangani Dengan baik Selama pandemi Jadi Beliau melakukan Beberapa hal Salah satunya Mungkin di operasional Juga jelas Kita melakukan Efisiensi Terkait Misalnya Memang Kalau Kamek ke sana Sekarang Posisi AC Misalnya Kita atur Tidak semua Kita nyalakan Bahkan Kita hanya Menyalakan Pada beberapa Titik saja Yang diperlukan Tapi pada saat Ada penerbangan Contoh Kita kan tanggal 15 April ini Mau ada penerbangan 15 April besok Ini direncanakan Ada penerbangan Insya Allah Sudah Sudah di Apa namanya Sudah disampaikan Kemarin oleh Kementerian Bahwa nanti Yang terbang Adalah Lion Untuk Umroh Tanggal 15 April ini Nah pada saat 15 April ini Terbang Umroh Maka Semua fasilitas Tadi Jangan khawatir AC nya pasti Nyala Kemudian Tenan-tenan Juga pasti Buka Nah itu Yang akan Kita lakukan Di 15 April Nanti setelah 15 April Juga akan ada lagi Penerbangan berikutnya Di 9 Mei Itu nanti Kabarnya Yang menggunakan Maskapai Garuda Kemudian juga Yang sekarang Sedang kita Bantu jual Tiketnya ini Adalah Air Asia Jadi Kamek Air Asia ini Kuala Lumpur Jadi kalau Mau ketemu Siti Nurhaliza Nah itu bisa Sekarang dari Kertajati Tapi Air Asia Memang sebelumnya Sudah Exis sana Air Asia Sebelumnya Sudah ada Tetapi Belum ke Penerbangan Internasional Selama ini Kita Sekarang Yang Domestik Nah Dalam Terdekat kan Tol Cisum Dau Akan beroperasi Artinya Yang sekarang Baru sampai Cimalaka Kemudian Terhubung langsung Ke Kertajati Langsung Nyambung ke Cipali Kan kita Tahu Beberapa Waktu lalu Selalu ada Alasan Oh bandara Terjati Tidak bisa hidup Atau Tidak bisa Beroperasi Maksimal Karena Ada Kendala Dalam hal Akses Dalam hal ini Kemudian Tol Cisum Lahu Nah ketika Ini Sudah Beroperasional Beroperasi Tol Cisum Lahu ini Apa yang kemudian Bisa diharapkan Dari Keberadaan Tol Cisum Lahu ini Konektivitas Itu menjadi Kunci Kami Keberhasilan Dari sebuah Bisnis bandara Karena Tanpa Konektivitas Maka Bandara itu Terpisah Tidak akan Bisa bergerak Sekarang Memang Masyarakat Bandung Melalui Cipali Tentu Sangat jauh Sekali Bisa 170 Kilometer Tapi kemudian Nanti menggunakan Tol Cisum Dau Itu hanya 63 Kilometer Jadi Paling Satu jam Satu jam Itu bisa jadi Kurang Kalau tidak pakai RAM Tapi paling tidak Memang kita bisa 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 di kisaran Satu jam Itu sudah Sudah cukup bagi Bandara untuk Meng-attract Penumpangnya Satu jam Terlebih nanti BIJB juga akan Menyiapkan rute-rute Yang Bervariasi Supaya Nantinya Masyarakat Juga bisa Memilih Kemudian Variasi Maskapainya Sedang Kita upayakan Ditambah lagi Dengan dukungan Pemerintah pusat Luar biasa Dari Kementerian Perhubungan Kemudian Dinas-dinas terkait Pastinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kemudian Juga Dalam hal ini Pertamina Misalnya Itu terkait Dengan Afturnya Itu Siap Mereka Untuk Mengoperasikan Bandara Kertajati Dalam Pemeriksaan Gaca Terakhir Otoritas Saudi Kemarin Sudah Menyatakan Bahwa Memang Kertajati Sudah layak Dan sudah Siap Untuk Diterbangi Dengan Menggunakan Pesawat Saudi Airlines Artinya Kalau sudah Seperti itu Sudah tidak Diragukan Lagi Selain Saudi Airlines Ada yang Lain gak Maska Paling-maling Sudah Kemudian Mau Bekerjasama Atau Sudah Bekerjasama Yang untuk Haji Itu Diatur Jadi Kalau Haji Sudah Ditetapkan Yang Masuk Nanti Saudi Airlines Untuk Mengangkut Jaman Sekitar 7900 Sekian Di 8000an Itu Untuk Terbang Dari Kert Kertajati Jadi Baru Sebagian Masyarakat Yowar Kalau Kemudian Melihat Dari Sisi Waktu Dari Bandung Ke Kertajati Sekitar Satu Jam Tentu Jauh Beda Dengan Dari Bandung Ke Jengkareng Ini Menurut Salah Satu Keunggulan Dari Sisi Waktu Tidak Terjebak Macet Tapi Adakah Kemudian Terobosan Lain Dari Bandara Untuk Kemudian Bisa Menambah Lagi Daya Tarik Bandara Supaya Masyarakat Betul-betul Memanfaatkan Kehadiran Bandara Kertajati Ini Untuk Keperluan Mereka Jadi Yang penting Masyarakat Itu Akan Sangat Terlayani Yang pertama Bila Variasi Destinasinya Tujuannya Maksudnya Itu Ada Misalnya Kita buka Rute Bandung Kuala Namu Misalnya Kalau Lihat Di Hussein Hari ini Bapak Bisa Lihat Ke Bali Aja Bisa Tiga Kali Sehari Dulu Kita Juga Pernah Di 2019 Memerangkatkan Bali Memang Cukup Gemuk Rute Kemudian Kuala Namu Tadi Pilihannya Balikpapan Termasuk rute-rute Yang Diminati oleh Masyarakat Kita Sehingga Itu dulu Yang harus Kita sediakan Dan ini Sudah mendapatkan Restu Dari Kementerian Perhubungan Untuk Dibukakan Rute Itu Nanti Setelah Cisumdaw Nyambung Bahkan Dari Pernyataan Pak Menteri Seluruh Jet Yang dari Hussein Ini Akan Digeser Ke Kertajati Lalu Bagaimana Dengan Propellernya Propellernya Rute-rute Baling-baling Kayak Jogja Yang Dekat Bagaimana Itu juga Akan Dipindahkan Maksimumnya Satu Tahun Dari Sejak Pemindahan Yang pertama Di Jet Itu Pernyataan Dari Pak Menteri Kemarin Jadi Rute-rute Di Hussein Itu Akan Segera Dipindahkan Segera Once Cisumdaw Clear Bisa Nyambung Koneksinya Bukan Hanya Funksional Tetapi Memang Betul-betul Dia Sudah Berfungsi Normal Itu Maka Seluruh Yang Jet Itu Harus Dipindahkan Sebetulnya Pengelolanya Sama Aja Di Hussein Pengelolanya AP2 Di Kertajati Pengelolanya AP2 Dan AP2 Pemegang Saham Jadi Sebetulnya Bagi Kita Seharusnya Tidak Ada Masalah Artinya Kita Nanti akan Bisa Menyaksikan Waktu Dekat Bandara Kertajati Makin Ramai Terkait Ramai Nanti akan Banyak Lumpang Segala Macem Dalam Waktu Ketiga Awal Pembangunan Itu Kan Kita Sering Mendengar Pernyataan Bahwa Bandara Kertajati Ini Diharapkan Akan Menjadi Semacam Lokomotif Untuk Pergerakan Ekonomi Di Wilayah Terutama Di Wilayah Coy Budak Kuning Apalagi Nanti Sudah Patimban Sudah Beroperasi Nanti Ada Bandara Kertajati Ada Semacam Segitiga Rebana Bagaimana Persiapan Dari Kertajati Sini Seperti Ini Kabar Yang Sangat Baik Sekali Buat Kita Tadi Saya Ingin Sampaikan Bagaimana BIJB Bisa Menarik Ap2 Bisa Menarik Penumpang Dari Bandung Salah Satunya Yang Terlewat Multimodanya Ini Penting Sekali Bagaimana Kehadiran Misalnya Salah Satunya Perusahaan Damri Yang Bisa Kemudian Membantu Mobilitas Masyarakat Dari Daerah Sekitaran Bandara Kita Supaya Terakses Sudah Dikomunikasikan Sedang Berjalan Saat Ini Jadi Tadi Kaitan Dengan Rebana Ini Akan Menjadi Memang Magnet Nanti Ada Di Situ Ada Di Kertajati Ada Di Patimban Itu Konektivitas Kargo Segala Macem Akan Sangat Rame Sekali Apalagi Sudah Perpres Untuk Mendukung Mendorong Kertajati Ini Menjadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Kalau kita Lihat Sekarang Sudah Mulai Tumbuh Hotel Di Sekitaran Bandara Mungkin Ada hotel Horizon Sebentar lagi Di depannya Sebelah Sininya Dekat 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 Bandara Sudah Ada Hotel Yang Lain Yang Sudah Mau Selesai Juga Jadi Artinya Mau Tidak Mau Memang Memang Kehadiran Bandara Itu Akan Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Apalagi Kemarin Terkendala Pandemi Yang Menjadi Gendala Semua Jalan Pas Pandeminya Selesai Cisum Daunya Nyambung Saya Yakin Dengan Teklian Yang Tadi Kertajati Terbang Lebih Tinggi Kan Konsepnya Itu Kalau Tidak Satu Aero City Bandara Kemudian Wilayah Di Sekeliling Itu Akan Tumbuh Seperti Tadi Hotel Akan Makin Banyak Kemudian Influx Akan Muncul Kalau Sekarang Selain Hotel Apa Kemudian Harus Dibangun Untuk Bisa Mendukung Keberadaan Bandara Ini Jadi Kalau Sesuai Dengan Tugasnya Menurut Perdaya BIJ Tugasnya Adalah Mengoperasikan Bandara Dan Mengoperasikan Aero City Ini kan Dua hal Yang Berbeda Tapi Ada Dalam Satu Kawasan Hal Yang Kita Sedang Lakukan Saat Ini Misalnya Yang Sudah Jalan Itu Berkaitan Dengan Pembangunan Apartemen Di Aero City Itu Yang Dilakukan Cucu Usahanya BIJB Kerjasama Dengan PP Pro Perusahaan Pemerintah Nah Ini Sudah Berjalan Sudah Peminat Sudah Banyak Ratusan Orang Yang Berminat Untuk Membeli Apartemen Dimaksud Itu Salah Satunya Malah Apartemennya Duluan Yang Laku Kemudian Nanti Bergerak Kita Akan Undang Investor Investor Untuk Bisa Masuk Di Sisi Bisnis Industrinya Karena Industri Tentu Akan Lebih Efisien Apabila Dia Dekat Dengan Pesat Daripada Distribusinya Melalui Bandara Atau Nanti Melalui Patimban Kan Gitu Kira-kira Nah Kalau Dalam Perencanaan Manajemen Sendiri Bandara Ini Akan Mencapai Kapasitas Maksimal Kapan Kapasitas Maksimal Itu Tidak Lama Pak Secara Hitungan Kemarin Itu Ada PT Lapi Yang Sudah Menghitung Konsultan Kita Itu Menghitung Di Tahun 2026 Sudah 5 Juta Penumpang Kemudian Ada Lagi Yang Menarik Salah Satu Investor Kita Yang Calon Investor Dari Ya Kita Belum Bisa Cerita Dari Mana Tapi Yang Jelas Dia Pun Menghitung Ternyata Juga Jauh-jauh Beda Jadi 2026 Sudah 5 Sekian Juta Padahal Bandara Kertajati Hari Ini Dengan Kapasitas Yang Sebesar Itu Menampung 5 6 Juta Berarti Apa Berarti Ini Tidak Lama 2003 2024 2025 23 Tahun Saja Sudah Akan Diperkirakan Rame Itu Dengan Starting Yang Tidak Terlalu Tinggi Starting Sekarang Mungkin Dihitungan Ratusan Ribu Itu Bisa Mencapai 5 Jutaan Itu Di Tahun 2026 Berarti Apa Bijb Harus Bersiap Lagi Begitu 2026 Dia Sudah Mulai Harus Merancang Lagi Ini Ekspansinya Seperti Apa Dan Itu Sudah Tertuang Dalam Master Plain Yang Sudah Disetujui Pemerintah Ini Luar Biasa Pertumbuhan Ekonomi Juga Akan Semakin Tinggi Melihat Dari Kehadiran Bandara Ini Jadi Memang Sangat Disayangkan Kalau Kemudian Infrastruktur Yang Mahal Ini Tidak Dimanfaatkan Sebesar Besarnya Betul Sekali Pertumbuhan Ekonomi Kita Nah Terkait Dengan Haji Tadi Sudah Sempat Singgung Tentang Haji Bahwa Tahun Ini Sudah Melayani Penerbangan Haji Sekitar 8.000 Ya 7.900 Sekian Itu Ada Kerjasama Dengan Tadi Saudi Airlines Saja Ya Ditetapkan Oleh Pemerintah Bahwa Maskapai Yang Akan Terbang Itu Adalah Saudi Airlines Siapa Yang Akan Terbang 7.000 Orang Ini Berasal Dari Ciyu Maja Kuning Ditambah Subang Dan Sumedang Jadi Ini Belum Seluruh Jawa Barat Jadi Kita Masih Dibatasi Dicoba Dengan Jumlah 20-an Kloter Kalau Tidak Tanggal 21 Mei Start Terbangnya Yang Kita Sampai Nantinya 20 Harian Berikutnya Tiap hari Setiap hari Betul Kelompok Terbang Kalau Untuk Daerah Lain Misalkan Yang Di Seputaran Ke Sebelah Timur Itu Belum Ada Yang Masuk Ya Haji Yang Dari Perbatasi Belum Jadi Ini Masih Dibatasi Ini kan Ada Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 99 Tahun 2023 Itulah Yang Menetapkan Wilayah Mana Karena Mereka Yang Berwenang Menetapkan Jamaah Dari Mana Saja Yang Terbang Dari Kepajati Sementara Itu Dibatasi Ceyu Majakuning Dan Subang Sumedang Baru Itu Mudah-mudahan Tahun Depan Seluruh Jawa Barat Dengan Nantinya Misalnya Asrama Haji Indramayunya Juga Siap Semua Sekarang Sudah Jadi Tapi Mungkin Bertahap Untuk Penampungan Layanan Unggulan Untuk Melayani Calon Jamaah Haji Ini Apa Dari Puna Kan Gini Ini Menarik Berkaitan Dengan Keberangkatan Jamaah Haji Terdapat Banyak Persyaratan Kang Jadi Tidak Sangat Tidak Sederhana Maka Bandara Kertajati Menyiapkan Bersama AP2 Itu Segala Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Persyaratan Haji Misalnya Hal-hal Besar Tentu Sudah Sudah Diperiksa Oleh Mereka Tadi Saya Sampaikan Bagajenya Misalnya Sistem Bagasinya Itu Memang Stadat Internasional Kita Pakai Panderlande Kemudian Ada Lagi Hal-hal Kecil Diperiksa Juga Misalnya Terkait Dengan Sebuah Ruangan Yang Harus Dingin Untuk Menyimpan Zamzam Jadi Zamzam Nggak boleh Anget Nggak boleh Anget Kuku Nggak boleh Jadi Mesti Dingin Itu Diperiksa Kemarin Oleh Tim Gacha Gacha Ini Otoritas Saudi Yang Memberikan Nanti Izin Kepada Bandara Mana Yang bisa Itu Diperiksa Satu-satu Ruangannya Kemarin Udah ada Terus AC-nya Belum ada Pasang AC Langsung Hari itu Harus Segera Nah Itu Semua Kita Penuhi Kemudian Misalnya Hal lainnya Berkaitan Dengan CCTV Misalnya CCTV Itu Udah Banyak Di bandara Itu Ratusan Tapi Ada Kurang Satu-dua Saja Sudah Langsung Jadi Komen Dan Harus Segera Diselesaikan Nah Alhamdulillah Di kunjungan Yang terakhir Di Desember Sudah Dinyatakan BIJB Lengkap Dan Nah Itu Alhamdulillah Disitu Jadi Semua Persyaratan Sudah Terpenuhi Kita Berharap Bandara Ketajati Betul-betul Bandara Kebanggaan Coba Barat Dan Gak sabar Juga Kita menunggu Terbang Bandara Ketajati Nah Itu Tadi Makanya Tadi Saya Sampaikan Di awal Terkait Dengan Penerbangan Kita Yang Kuala Lumpur Ini Kita Butuh Masyarakat Untuk Dapat Mengakses Tau Informasi Ini Di Tanggal 17 Mei 17 Mei Ini Tiketnya Sudah Dijual Kalau boleh Tahu Berapa Harga Tiket Dilihat Aja Disitu Karena Ada Promo Promonya Untuk Air Asia Mudah-mudahan Yang ini Sukses Lalu Berikutnya Ini Jadi Daya Tarik Kita Mulai Kuala Lumpur Air Asia Terjangkau Harganya Terjangkau Jadi Sangat luar biasa Tribunas Bandara Kertajati Ini Bandara yang Tentu Sangat kita Tunggu Kehadirannya Dan Mudah-mudahan Kita bisa Betul-betul Bisa terbang Nanti Dari Bandara Kertajati Ke seluruh Indonesia Bahkan ke luar negeri Insya Allah Mungkin dalam waktu Dekat juga Rute-rute Penerbangan Domestik Dari Bandara Hussein Juga akan Segera pindah Penerbangan Dengan pesawat CET Kemudian juga Baling-baling juga Akan semuanya Dipindahkan ke Bandara Kertajati Pak Dian Terima kasih banyak Atas kehadirannya Di podcast Wancar Husus Kali ini Hatunul Bisan Kemudian Informasinya sangat Bermanfaat Bagi masyarakat Jawa Barat Husus Demikian Tribuners Wancara saya Dengan Bapak Dian Nur Rahman Vice President Corporate Secretary General Administration Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Sampai bertemu lagi Di program selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!